Melihat satu tema yang sengaja memang saya angkat yaitu tentang satu buku Surga bagi Islam dan neraka bagi Kristen Nah ini adalah satu buku yang beberapa waktu yang lampau beberapa hari belakangan ini sempat rame karena ada orang yang meng-capture teman-teman Ceritanya itu begini ya asam mula dari kenapa ini jadi rame ya Jadi ceritanya itu ada orang yang menjual buku ini di salah satu marketplace di online ya Dan buku ini dijual dengan harga 125 ribu rupiah teman-teman Buku original ya katanya surga bagi Islam dan neraka bagi Kristen Dengan penulisnya Dr. Muhammad Yahya Waloni ya Nah kemudian ada yang lalu kemudian menyindir teman-teman ya Menyindir orang-orang yang apa namanya Ya menyindir buku inilah begitu ya Dan kemudian dikatakan wow bukunya dijual segitu amat ya 125 ribu teman-teman Nah terlepas dari ini menariknya adalah buku ini sendiri sebenarnya provokatif teman-teman Provokatif karena disitu ditulis surga bagi Islam dan neraka bagi Kristen ya Dan penulisnya adalah Dr. Muhammad Yahya Waloni Jadi si penulisnya yaitu Yahya Waloni dia sendiri yang kemudian menuliskan titelnya Yaitu Dr. Muhammad Yahya Waloni dengan judul yang sangat-sangat provokatif ya Surga bagi Islam dan neraka bagi Kristen Lalu kemudian ada tulisannya pergulatan Adam versus Iblis hingga Kristen dan Islam Itulah sebabnya kenapa teman-teman judul dari Apa namanya dari pembicaraan malam hari ini ya Kalau teman-teman perhatikan di thumbnailnya adalah ampun bang jago gitu ya Kenapa? Karena kita yang langsung membacanya langsung kita menangkap sebuah kesan Arogansi agama yang dipunyai oleh seorang Yahya Waloni ya Itulah sebabnya kenapa judulnya ampun bang jago By the way mungkin teman-teman gak tahu ampun bang jago itu apa dan seperti apa Kalau teman-teman gak tahu berarti teman-teman kurang update ya Ampun bang jago kira-kira kayak gini Sorry, 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 sorry Saya terlewat, saya ulang ya Ya kira-kira seperti itulah ya si bang jago ini ya Supaya kita lemes-lemes aja ya teman-teman ya Jadi jangan di tegang-tegang begitu ya Oke Nah jadi buku yang dijual 125 ribu ini Sejujurnya saya tidak beli buku ini Kenapa? Karena buat saya buang-buang duit banget Saya mau beli buku seperti ini Jadi saya mau disclaimer dulu ya Bahwa kenapa saya kasih judul siaran malam hari ini dalam tanda kutip bedah buku Karena saya tidak akan membedah isinya Karena saya percaya bahwa kalau saya baca bukunya nanti saya Sorry, saya bukan tambah pinter begitu ya teman-teman Gak ada gunanya dan buang-buang duit Dan saya juga meminta teman-teman untuk gak usah beli bukunya Karena gak penting banget kayak gitu ya Nah saya beri nama bedah buku dalam tanda kutip karena Di bagian belakang dari cover belakang dari buku tersebut Itu ada sebuah semacam risalah atau ringkasan Dari isi buku tersebut ya Dan ini adalah argumentasi dari Yahya Waloni Yang akan nanti kita bahas di dalam materi hari ini ya Jadi kita akan bahas risalahnya yang dia tulis di bagian belakang buku Yang saya bisa capture ya Dan yang kedua teman-teman, disclaimer kedua adalah Opini Yahya Waloni ini tidak mewakili semua muslim Teman-teman mesti dicamkan itu baik-baik ya Jangan digeneralisir Dan saya juga berharap teman-teman yang juga bergabung bersama-sama Tolong kita berkomentar dengan bahasa yang baik juga Berkomentar boleh satir-satir Tapi teman-teman gak usah kasar-kasar begitu ya Karena sekali lagi dia tidak mewakili semua muslim Tetapi ada kelompok yang memang sepaham dengan dia Dan itu yang memang harus kita lawan ya Narasi-narasi yang membuat sentimen agama dan pemecah belah di bangsa kita Karena itulah kenapa saya juga membuat seperti ini ya Oke teman-teman saya minta tolong para montir yang ada di live chat Bisa mengontrol dan bisa memantau Supaya diskusi ini atau materi ini bisa berjalan dengan baik Nanti di bagian akhir ada link yang nanti akan saya bagikan Untuk teman-teman bisa masuk ke dalam ya Mungkin saya akan ambil waktu 30 menit pertama ini Untuk saya akan membahas materinya terlebih dahulu Pertama-tama mungkin ada sebagian dari teman-teman yang tidak tahu tentang Yahya Waloni Saya pikir nama ini sudah terlanjur ngetop ya Tapi ada sebagian dari teman-teman Bahkan sebagian dari orang-orang yang komen di kolom komentar saya Seringkali mereka berkomentar bahwa Yahya Waloni itu adalah seorang dokter Kamu ini Andre Tunggal ya Andre Ganjil, Andre Sipit ya Hai Sipit kamu gitu ya Kamu itu ilmu teologimu masih cuprit gitu ya Masih abal-abal belum bisa apa-apa dan sebagainya Iya aja Tapi saya mau tunjukin sedoktor apa sih Muhammad Yahya Waloni itu Saya sudah buat dalam video sebelumnya Saya akan tampilkan ini adalah cuplikan yang saya ambil juga dari Konten dari pendeta Esra Soru Dan dia tidak pernah jadi rekor Pak Saya tahu karena saya ikuti Saya akan tinggal disorong Saya ikuti terus perkembangan pekip ini Pak Semua uang-uang yang masuk gitu Jadi ada orang yang kemudian memberikan kesaksian bahwa Dia ini tidak pernah jadi rektor sebenarnya ya Semua dimakan dia semua Akhirnya kan Saya ikuti terus perkembangan pekip ini Pak Semua uang-uang yang masuk Semua dimakan dia semua Akhirnya kan kita mau dapat operasional dari mana Semua ya dimakan sama dia Akhirnya kan saya banget Jadi pengakuan dari saudara Roy ke Bapak Roy ke Adri Maki ini Dia adalah Dewan Pendiri Yayasan dari STT Calvinis yang selalu diklaim oleh Yahya Waloni Dan Bapak Roy ke ini bisa bersaksi bahwa Mohon maaf Yahya Waloni ini memakan uang dari pendirian STT ini Teman-teman mungkin bisa sedikit ikuti di video saya juga Saya juga sempat membahas surat terbuka dari seorang maaf kafir kepada Yahya Waloni Jadi gelar doktor dia ini dipertanyakan sekali Wah Yahya Waloni ini apakah dia adalah seorang intelektual Nah disini menariknya di dalam buku itu Itu di dalam judulnya disitu ditulis pergulatan Adam versus Iblis Hingga Kristen dan Islam Kalau teman-teman menangkap alur dari subjudul dan judulnya Maka ada sebuah opini yang lagi dibangun Bahwa Islam itu memiliki sorga Dan Kristen itu ditentukan untuk neraka Sejak awal menurut Waloni Ini seperti pergulatan antara Adam dan Iblis Adam itu ya itu ya tentu saja untuk umat yang masuk sorga Sedangkan Iblis itu untuk neraka Jadi pergulatan Adam dan Iblis hingga Kristen dan Islam Jadi seakan-akan disandingkan bahwa Adam ini Islam ini ya mewakili Adam Dan kemudian Kristen ini atau Iblis ini mewakili Kristen Nah opini dari Yahya ini menunjukkan bahwa Kristen itu Iblis dan masuk neraka begitu ya Mungkin kemungkinan diambil dari surah 7, 11 sampai 18 Surah Al-Araf ya Yang menceritakan bagaimana Iblis itu menolak untuk menyembah Adam Lalu kemudian disiapkan untuk jadi kerak neraka ya Jadi sekali lagi teman-teman yang Kristen Terimalah nasibmu ya Sebagai penghuni kerak neraka Neraka jahannam ya Menurut mereka Tetapi teman-teman saya ingin justru mengkritisi Dan mengajak kita untuk dengan kepala dingin Melihat bahwa apa sih definisi surga buat dia Jangan-jangan memang pernyataan dari Yahya Waluni ini Menurut saya jangan-jangan memang ya itu definisinya dia Surga itu apa sih buat dia ya Silahkan kalau misalnya surga itu kalau diklaim hanya bagi Islam Saya disini mengkutip satu beberapa pernyataan dari beberapa ustaz atau pengajar dari Islam Yang seperti ini Tapi kata Rasulullah Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah Malu saya ceritakan ya nih Mau terus Kesibukan para lelaki Yang masuk surga Di surga adalah Memecah perawan istri-istrinya Perawan terus Abis malam pertama Dapatkan perawan istri Selesai Dia perawan lagi Ya teman-teman sekali lagi ini bukan pernyataan saya secara pribadi Ini adalah pengajar-pengajar dari Islam yang memang saya ambil Dan Kalau memang ini adalah definisi surga Buat mereka Ya seharusnya kita yang Kristen Ketika kita dia bilang penghuni neraka Kita harusnya mengatakan ya silahkan aja Ya silahkan kalau memang definisi surganya seperti itu Ya kan Sekali lagi ini adalah statement dari mereka sendiri Mana dengan wanita Apakah dapat tujuh pangeran Wanita yang terlintas di pikirannya Ingin dapat tujuh pangeran Tak masuk surga Kalau aduh ibu berpikir akan masuk surga Lalu punya suami tujuk Itu dijamin tak masuk surga Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak Banyak bidadari Beda laki-laki dengan perempuan Laki-laki itu poli Sedangkan perempuan itu mono Mono itu artinya saki Sedangkan laki-laki itu poli Poli klinik Banyak klinik Poli teknik Banyak teknik Poligami Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks Minta maaf Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia Inilah yang kita tahan-tahan di dunia Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah SWT di surga Adalah pesta seks Adalah pesta seks Adalah pesta seks Adalah pesta seks Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia Ya jadi menurut saya Jika memang mereka melakukan Atau mendefinisikan surga demikian Maka tanggapan saya sebagai seorang Kristen adalah Yang pertama Surga itu bukan tempat untuk mengumbar nafsu Yang kita miliki di dunia Jadi gini Sekali lagi Teman-teman yang Kristen Nggak usah baper Kalau muncul statement seperti itu Mereka mengatakan bahwa mereka adalah penghuni surga Dan kita penghuni Kerak neraka jahannam Ya silahkan Karena pertama Surga buat kita Itu bukan tempat untuk mengumbar nafsu Seperti Nafsu yang kita miliki di dunia Yang seperti didefinisikan oleh mereka-mereka Sekali lagi Ini tidak mewakili semua pandangan muslim Ada teman-teman muslim Yang tentu saja punya pandangan Yang tidak literal Seperti yang mereka katakan Seperti itu ada pesta seks di surga dan sebagainya Yang kedua Ingat teman-teman bahwa Sebagai Kristen Masuk surga Itu bukan tujuan dari seorang Kristen Ini harus kita ingat baik-baik Tujuan kita adalah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Dan menghadirkan nilai kerajaan Tuhan itu di bumi Selama kita hidup Makanya Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan Sedangkan hidup adalah bekerja memberi buah Itu arti tujuan hidup seorang Kristen Jadi kalau teman-teman tersinggung baper Gara-gara kita dibilang penghunin neraka Ya seharusnya tidak ada alasan untuk itu Untuk tersinggung Kenapa? Karena memang tujuan kita bukan untuk masuk surga yang demikian Tujuan kita adalah untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Dan menghadirkan nilai kerajaan Tuhan di bumi Dan yang ketiga Surga dari Yahya Waloni itu Yang diklaim oleh dia Itu bukan surganya kita kok Dan nerakanya dia itu bukan nerakanya kita Jadi tidak usah baper Dan yang terakhir saya mengutip satu perkataan dari seorang rekan Seorang teman juga Satu almamater dengan saya Dia mengatakan begini Jika rumah dengan 72 bidadari Kau sebut sebagai sorgamu Dan rumah bapakku Kau sebut sebagai nerakamu Daku lebih memilih tinggal di nerakamu Wah dalam ya Dan saya justru Saya justru sebenarnya mendorong teman-teman Untuk justru ketawa-ketawa aja Makanya kita sih happy dan santuy aja ya Mengenanggapi buku-buku Atau statement-statement yang dikemukakan oleh orang-orang yang demikian Ya sudah silahkan ambil aja surganya Kita di neraka juga gak apa-apa Selama di neraka memang kita bersama-sama dengan Bapak Yang mereka sebut dengan neraka itu Nah jadi teman-teman Sebagai satu summary awal Saya ingin menunjukkan kepada kita Bahwa orang-orang Kristen Keselamatan yang kita miliki Ketika kita membaca buku ini Kita mesti diingatkan bahwa Sesungguhnya keselamatan yang kita punya itu Adalah keselamatan yang Yang diberikan Tuhan kepada kita Untuk kita hargai Bukan untuk dipakai Untuk kemudian menyudutkan orang Yang dipakai untuk membuat orang yang dari agama lain Kemudian menghina-hina dan sebagainya Keselamatan itu mengubahkan hidup kita Seperti kisah seorang anak yang terhilang Kembali pulang kepada Bapaknya Dia seharusnya menyadari keberdosaannya Orang Kristen itu menyadari keberdosaannya Sekaligus menyadari anugerah Allah Kadang-kadang orang berbilang Orang Kristen itu arogan Karena apa? Dijamin masuk surga Dijamin masuk surga Ya sekali lagi Tujuan kita bukan masuk surga Tujuan kita adalah Untuk hidup bersama-sama dengan Bapak Dan ini adalah makna dari Keselamatan yang mengubahkan hidup Jadi Teman-teman kita sebaiknya tidak Seharusnya keselamatan Kalau kita punya kita tidak Tidak-tidak arogan ya Seperti ya si itu ya Oke Kita akan masuk di dalam segmen Dimana saya akan membahas tentang Pembahasan di bagian buku Bagian belakangnya Dan ini lucu ya Ini asik-asik banget nih Asik banget Nah jadi begini teman-teman Tulisan dari Yahya Waloni Di bagian belakang bukunya itu adalah Nabi Muhammad SAW Dilahirkan Bulan Rabiul 571 Ya Blah-blah-blah Namun hingga saat ini Tidak seorang pun Muslim Bisa membuktikan secara nyata Postur tubuh Atau wajah Rasul Baik dalam bentuk gambar foto Maupun dalam bentuk gambar lukisan Kecuali sejarah Tapi anehnya Nabi Isa Putra Maryam Yang lahir pada tahun 6 sebelum Masehi Bisa dilukiskan dengan nyata Postur tubuh dan wajahnya Dalam bentuk gambar foto Dan dalam bentuk gambaran lukisan Hingga kini ada di mana-mana Nah saya waktu membaca Risalah Ini kan sekali lagi menunjukkan Isi dari bukunya dia ya Sekali lagi saya gak beli bukunya Karena buat saya buang-buang duit Dan bukan Baca itu bukan bikin saya tambah pinter ya Nah Dia mengklaim Dan anehnya Ini ketika saya baca pertama kali Langsung saya ketawa gitu loh teman-teman Karena Argumen dia dimulai dengan masalah foto Nabi gitu loh Ya Foto Foto Rasul itu tidak ada Sedangkan foto Isa kok ada gitu ya Nah saya pengen ajak teman-teman Untuk mencoba memahami Mencoba memahami Cara pikir mereka Terhadap masalah gambar Dari Nabi Atau Rasul Rasul yang mereka Seringkali Pentingkan Titik beratkan Karena bagi kita yang Kristen Ketika membaca ini Kita lihat What? Apa pentingnya gitu kan ya Apa pentingnya buat kita gitu Masalah ada gambar Ada fotonya Tapi bagi mereka penting Kenapa begitu? Nah teman-teman di tahun 2015 Ada sebuah penembakan di Perancis Yaitu penembakan di Kantor redaksi Charlie Hebdo Yang dilakukan oleh Kalau saya tidak salah ada Korbannya itu ada 12 orang meninggal 11 orang luka-luka Dan dilakukan oleh Mereka yang muslim Kenapa? Karena Charlie Hebdo ini Adalah sebuah majalah Atau sebuah Mungkin tabloid begitu Yang menerbitkan karikatur-karikatur Yang memang anti-agama Dan salah satunya Mereka menerbitkan karikatur Muhammad Yang bagi orang muslim Ini sangat Amat secret banget Tetapi sekali lagi Tidak semua muslim ya Tapi sebagian kelompok besar muslim Itu sangat marah Kalau misalnya ada Figur gambar Atau foto dari Muhammad Yang ditampilkan Begitu Nah ini memicu Mereka akhirnya melakukan penembakan Terhadap kantor majalah Charlie Hebdo Dan ya itu 12 orang meninggal Nah ternyata Ini bukan kejadian satu-satunya Teman-teman Setelah saya Selidiki Telisik lagi sejarahnya Nah ternyata Teman-teman Pada tahun 1955 Itu di Amerika Di New York Pengadilan tingginya Itu mereka memasang Patung ya Patung dari tokoh-tokoh Yang mereka anggap Orang-orang yang berjasa Memberikan hukum Disitu ada patung Yesus Lalu ada patung Musa Lalu kemudian ada Siapa Confucius Lalu ada juga mereka memasang patung Muhammad Nah menariknya Tahun 1955 Dikritik habis-habisan Oleh tiga negara Ya Yaitu Pakistan Mesir Dan yang terakhir adalah Negara kita Indonesia Saya baru tahu itu Jadi Indonesia termasuk Salah satu dari tiga negara Yang mengkritik Kebijakan dari pengadilan tinggi Amerika Yang memasang patung Muhammad Dan akhirnya Tahun 1955 itu Patung Muhammad itu diturunkan Karena tidak boleh sama sekali Menaruh image Atau imaji dari Muhammad Nah Di bagian lain teman-teman Ada majalah Times Itu tahun 1974 Juga mengeluarkan permintaan maaf Karena mereka itu memunculkan Gambar dari Muhammad Yang diambil dari Sebuah manuskrip Di abad 14 Teman-teman Dari Persia Dan itu kemudian Mengakibatkan Banyak orang itu Tersinggung Banyak Muslim tersinggung Dan akhirnya The Times Merilis sebuah permintaan maaf Pada tahun 1974 Belum lagi teman-teman Di Afghanistan Itu pernah terjadi Pembakaran bendera Denmark Karena Salah seorang Kartunis dari Denmark itu Juga menerbitkan Gambar kartun Muhammad Di tahun 2011 Mereka bakar bendera Denmark Dan itu menjadi reaksi Yang sangat-sangat besar sekali Termasuk Salah satunya Ada seorang kartunis Dari Sweden Ya Di Diancam Teman-teman Kepalanya itu Dihargai 100 ribu USD Karena dia Mengeluarkan Apa namanya Mengeluarkan Apa namanya Kartun tentang Muhammad Dan itu Sangat-sangat Apa Sangat-sangat Sensitif Buat mereka Buat Saudara-saudara kita Yang muslim Nah kenapa Saya munculkan Data-data ini Saya munculkan Data-data ini Supaya kita Mengerti Karena memang Respon kita Saya ketika Membaca Apa namanya Membaca tulisan Dari Yahya Waluni Saya ketawa banget Kenapa Karena apa pentingnya Foto dan gambar Tetapi memang Buat mereka itu Sangat sensitif Karena mereka Menganggap Nabi dan Rasul itu Tidak boleh digambar Begitu Ya Karena di Quran Sebenarnya Tidak ada Ayat tentang itu Tetapi di hadis Itu ada Yang menyatakan bahwa Dilaranglah Kurang lebih Seperti itu Nah kita hargai Kita hargai Pandangan Atau pendapat mereka Tentang Muhammad Yang tidak boleh Digambar Atau Dimuculkan Dalam rupa Tertentu Tetapi Teman-teman Yang terjadi adalah Kalau teman-teman Masuk di grup Facebook Di dalam grup debat Dan sebagainya Saya juga ada Di dalamnya Saya sebagai seorang Silent reader Saya meng-capture Bahwa salah satu Argumen mereka Menyerang ke Kristenan Adalah Ketika mereka Mengatakan bahwa Wajah Yesus itu Punya banyak versi Yesus itu Punya banyak versi Ada yang kulit hitam Ada yang kulit putih Bahkan ada Yesus dari China Ada Yesus dari negara mana Begitu Dan Argumennya adalah Berbagai gambar Yesus Milik umat Kristen Di berbagai negara itu Beda-beda Tidak ada yang sama Dan semuanya Perhatikan ini Fiktif Hasil Imajinasi Dan ilusi Para pelukis Yang belum tahu Wajah Yesus Yang asli Ya makanya Saya sering kali Kalau lihat ini ya Teman-teman Saya cuma ketawa-ketawa aja Lucu aja ya Argumen mereka Kayak begini Ya kita ngerti lah Sekali lagi Karena mereka Menganggap Gini Jadi gini Alur Alur logikanya Kayak gini Kristen itu Adalah agama yang salah Menurut Waloni Kenapa? Karena ada gambar Yesus Premisnya adalah Adanya foto Atau gambar Itu bukti dari rekayasa Dan yang kedua Yesus itu ada fotonya Muhammad itu tidak ada Jadi kesimpulannya Kristen itu rekayasa Gitu Karena ada foto Yesus Nah kita akan Babat habis Argumen-argumen dia Dengan kesalahan Dengan premis-premisnya Dan saya akan tunjukkan Kepada teman-teman Bahwa ada Ada kacau balau logika Yang terjadi di sini Ini kacau jiwanya Minta ampun Yang pertama Apakah Yang pertama Apakah Adanya foto Dan gambar Itu bukti terjadi Rekayasa Nah teman-teman Di gambar Di layar teman-teman Itu ada beberapa versi foto Mungkin sebagian dari teman-teman Udah langsung bisa menebak Saya ingin address Kepada tokoh siapa Ini adalah Seorang tokoh Bernama Cleopatra Ya Cleopatra Itu digambarkan Di dalam berbagai versi Teman-teman Ada yang versinya Ya Di sebelah kanan Sebelah tengah Lalu teman-teman Ini ada Ada patungnya Ada gambarnya Ada gambarnya Teman-teman bisa melihat Bahwa gambar-gambar ini Itu berbeda Berbeda satu dengan yang lain Pertanyaannya adalah Dengan adanya Gambar Cleopatra Apakah berarti Tokoh Cleopatra itu Adalah tokoh rekayasa Nah ini aja Udah logikanya Kan salah Begitu keliru Sangat Amat Keliru Ya Hanya karena Ada gambar Atau ada fotonya Dalam tanda kutip Ya Tentu bukan karena foto Tetapi itu gambar lukisan Hanya karena ada gambar Atau ada fotonya Tidak merupakan Bukti Bahwa tokoh tersebut Fiktif Orang yang bilang Bahwa Cleopatra Fiktif Gara-gara ada gambar Cleopatra yang macam-macam Itu adalah orang yang Logikanya gak jalan Clearly Ya kan Dan kita tahu Bahwa tokoh Cleopatra itu Ada Dan digambarkan Di dalam satu Imajinasi artis Jadi gini Kalau dikatakan Bahwa Yesus itu Ada fotonya Muhammad itu Tidak ada fotonya Itu pun keliru Jadi premis pertama Premis pertama Hanya karena ada gambar Atau foto Itu tidak menunjukkan Itu rekayasa Ya kan Yang kedua Kalau Yesus ada fotonya Muhammad itu tidak ada fotonya Itu kata orang-orang ini Pertanyaannya Benarkah demikian? Apakah Muhammad itu Tidak ada gambarnya? Teman-teman Saya tunjukkan kepada teman-teman Sebuah naskah Berjudul Jami Al-Tawarih Ini adalah sebuah Naskah sejarah Yang berasal dari Abad 14 Dari sejarawan Persia Ditulis oleh Rashid Al-Din Hamadani Jadi dari Abad Abad 13 Sampai abad ke-14 Itu sejarawan itu Dan Kalau teman-teman Perhatikan Di gambar sebelah kiri Itu adalah Gambar dari Muhammad Lukisan dari Muhammad Dan itu adalah Kejadian Israq Miraj Dikatakan bahwa Muhammad itu Naik buruk Naik buruk gitu Seperti itu Yang sebelah kanan Itu adalah gambar Dari Muhammad Yang memegang Batu Hajar Aswat Di Mekah Nah jadi teman-teman Bisa lihat bahwa Gambar Muhammad pun Sebenarnya sudah ada Dari abad 14 Kenapa mereka Mengklaim bahwa Kalau misalnya ada gambar Berarti rekayasa Dengan menggunakan Logika dari Yahya Waloni Jika ada gambarnya Berarti rekayasa Maka Dia sedang mengatakan Nabinya sendiri Itu rekayasa Itu faktanya Ini adalah gambar Muhammad Yang lain Dan ini juga Adalah sebuah Gambar dari Naskah Kitab Al-Athar Al-Baqiyah An-Al-Qurun Al-Haliyah Dari Abu Rayhan Al-Biruni Itu bahkan gambar Yang berasal Dari abad ke-10 Masih jauh lebih tua lagi Digambarkan Muhammad Yang sebelah kanan itu Teman-teman Dan beberapa Hawarion Beberapa sahabatnya Teman-teman Nah ini pun adalah Gambar Muhammad Sehingga Ketika mengatakan Waloni ini mengatakan Bahwa Muhammad tidak ada foto Jelas ada gambarnya Dan Ketika dia mengatakan Premisnya demikian Ada foto gambar itu Bukti rekayasa Ngelantur Dia sedang Mengatai Nabinya sendiri Bahwa nabinya itu Juga rekayasa Karena ada gambar Atau ada fotonya Ya kan Sehingga Argumentasi dari Yahya Waloni ini Adalah argumentasi Yang totally Salah Ketika dia mengatakan Kristen itu rekayasa Karena ada foto Yesus Itu ngelanturnya Minta ampun Oke Kita lanjut ya Dalam argumentasi dia Dia mengatakan begini Jujur di dalam pengakuan Itu bagian belakang bukunya ya Jujur dalam pengakuan Dan eksis Dalam pengetahuan Mempertahankan Cara berpikir positif Ialah bentuk Pemahaman teologi Islam Ini Yahya Waloni banget nih Kalau teman-teman Nonton videonya ya Saya nonton beberapa videonya Dengan lengkap full Dia kalau ngomong itu Selalu pakai Historis Ya Apa pakai istilah-istilah Yang ngelang Istilah-istilah Yang sok keren Begitulah Saya langsung jadi ingat Teman-teman Tokoh ini Wikipedia ya Saya curiga Jangan-jangan Yahya Waloni Ini adalah guru Dari Vicky Prasetyo Atau jangan-jangan Vicky Prasetyo ini Adalah guru dari Yahya Waloni Vicky Prasetyo Teman-teman Tahu dong ya I am sedang happening Gejolak hati Butuh harmonisasi jiwa Saya waktu baca Statement dari Yahya Waloni ini Saya agak mikir gitu loh Ini apa nih Statement apa nih Artinya begitu kan Tapi By the way Dia mengatakan Oke kita abaikan aja ya Abaikan sebenarnya Dia lagi ngomong apa sih Sebenarnya sok-sok keren doang Mungkin ya Tapi dia bilang begini Mempertahankan cara berpikir positif Adalah bentuk pemahaman Teologi Islam Pertanyaannya betul Begitu Enggak ya Saya langsung jadi mikir Mempertahankan cara berpikir positif Itu apaan ya Saya langsung cari di Google ya Cara berpikir positif Nah ini Keluarnya begini Lihat sisi baiknya Biasakan bersyukur Baca Berbicara hal positif Lebih banyak tersenyum Oh ini ternyata Cara berpikir positif Ini begini Begitu Nah coba bandingkan Dengan berpikir positif Alah Yahya Waloni Biar general 100 bintang Kalau kapir kau ke neraka Tidak ada urusan Saya bukan mengatakan Bible Christian fiksi Bible Christian itu palsu Lapor Pilih lapor polisi ini Lapor polisi sana Mabes Kasihan kau Kau pertama kapir Kedua goblok Saya banting-banting kau nanti Kamu coba sekolah saya Saya cuman Nanti kau Itulah cara berpikir positif Alah Yahya Waloni Yang mengatakan bahwa Berpikir positif Itu adalah bentuk Pemahaman teologi Islam Berpikir positifnya Kayak begini Oke Sekali lagi orang Kristen Santuy aja Liatinnya Santai aja Gak usah baper Kita lanjut ya Berpikir positif Alah Yahya Waloni Nah pertanyaannya adalah Lalu apa maksudnya Yahya Waloni Kemudian mengatakan lagi Lalu apa maksudnya Nabi Isa itu dituhankan Nah jadi ini di belakang bukunya itu Ada banyak sekali argumen Yang memang akhirnya saya ambil Supaya saya pikir Kita mesti bedah semuanya ya Lalu apa maksudnya Nabi Isa itu dituhankan Teman-teman Mesti clear Kita harus clear Benar-benar clear Bahwa Isa Nabi Isa Yang dikatakan dituhankan Itu kita mesti clear Bahwa Yesus Kristus itu Bukanlah Isa Jadi Yesus Kristus Yang kita sembah Sebagai orang Kristen Yang kita Yang kita teladani Itu bukanlah Isa Al-Masih Yang mereka Deskripsikan di Quran Kenapa saya bisa berani begitu Karena Karena gambaran Dari keduanya itu Jauh berbeda Salah satu Yang saya katakan Yang paling clearly Berbeda adalah Kita di dalam Alkitab Atau di dalam Teologi Kristen Jelas bahwa Yesus itu disalibkan Mati dan dikeburkan Bangkit pada hari yang ketiga Tetapi Teologi Islam Menentang Fakta Sejarah Dimana Yesus itu disalibkan Itu clear Sehingga Saya berani katakan Bahwa Isa Al-Masih Yang mereka Katakan itu adalah Yesus Bagi saya Deskripsi Isa Al-Masih Itu bukan Yesus Kristus Clearly Dan yang ketiga Jelas bahwa Yesus itu sejak awal Menyatakan ketuhanannya Nanti kita akan Clear Jadi Isa itu Menurut mereka Atau Yesus yang mereka Mau itu Yesus itu kok Dituhankan Saya mau katakan Bahwa dari awal Yesus itu menyatakan Ketuhanannya Nanti kita akan bahas Saya sudah bahas ini Di video yang kedua Yesus atau Isa Al-Masih Tapi lucunya Saya keluarkan video ini Dua part Yang orang banyak nonton Itu part satu Padahal part satu itu Cuma pembukaan Saya gak bahas Bagian isinya banyak Dan saya bahas itu Di part kedua Dan banyak orang Sudah langsung Ngata-ngatain saya Sudah langsung Hujat-hujat saya Di part pertama Kalau teman-teman Mungkin terlewat Teman-teman boleh nonton Tentang Yesus atau Isa Al-Masih Di part yang kedua Terutama saya bahas Bukti historis Bukti di luar Alkitab yang menyatakan Yesus yang disalibkan Dan sebagainya Jadi itu tidak terbantahkan Yesus Kristus Bukan Isa Al-Masih Oke Saya lanjutkan Dengan argumentasi Bahwa Yesus itu Sejak awal Sudah menyatakan Ketuhanannya Mereka selalu mengatakan Yesus kok dituhankan Yesus diangkat Jadi Tuhan Ada yang bilang Konsilinisea Tahun 325 Konstantin yang angkat Jadi Tuhan Paulus yang lantik Jadi Tuhan Itu argumentasi-argumentasi Maksa yang tidak Belajar sejarah Yang tidak Belajar Kekristenan Dengan betul Asal nyomot Asal ngawur Ya kayak gitu Teman-teman Yesus menyatakan Ketuhanannya Ada yang mengatakan Yesus tidak Ada yang menuduh kita Bahwa Yesus itu Tidak Dimana bagian ayat Kita mengatakan Yesus Tuhan Aduh Yohanes pasal 5 Ayat 17 sampai 18 Ini jelas Menunjukkan begini Ayat ini mengatakan begini Tetapi ia Atau Yesus Itu berkata kepada mereka Bapakku Bekerja sampai sekarang Maka aku bekerja juga Ayat 18 Sebab itu Orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi Membunuh Yesus Bukan karena Ia meniadakan Hari sabat Tetapi juga karena Yesus Mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian Menyamakan dirinya Dengan Allah Nah jadi teman-teman Kalau misalnya Orang muslim Para penuduh kita itu Mengatakan kepada kita Bahwa Yesus tidak pantas Diangkat jadi Tuhan Dan disamakan dengan Tuhan Mereka masih Belum 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 keras Belum sekeras Orang Yahudi Pada zaman Yesus hidup Orang Yahudi itu Lebih keras lagi Ketika disini Dikatakan bahwa Yesus itu Menyamakan diri Dengan Tuhan Mereka marahnya Minta ampun Kenapa? Karena mereka tidak bisa Menerima kenyataan itu Yesus Yesus adalah Tuhan Allah yang menjelma Menjadi manusia Dan disitu Yesus menyatakan dirinya Dengan langsung Dengan mengatakan bahwa Bapakku bekerja Aku pun bekerja Pernyataan itu Adalah pernyataan yang Clearly Menunjukkan bahwa Yesus itu Adalah Dan Bapak itu Satu substansi Makanya disitu Kesimpulannya adalah Dengan demikian Menyamakan diri Dengan Allah Jadi teman-teman Ada beberapa Di antara orang-orang Kristen Yang masih komen sama saya Bang Tolong dong Kasih bukti di Alkitab Yesus bilang dirinya Tuhan Soalnya saya sering dibully Ini Ini salah satu pernyataannya Nah Statement berikutnya Dari si Yahya Waloni Setan apa yang merasuk Pikiran manusia Seakan Tuhan dihadirkan Dalam bentuk fisik Nah jadi mereka Betul-betul Mengkritik Katanya Tuhan itu Tidak boleh Dihadirkan dalam bentuk fisik Atau Ditunjukkan Direpresentasikan dalam bentuk fisik Saya akan tunjukkan Bahwa ternyata Di dalam Islam juga Ada antropomorfism Apa itu antropomorfism Itu adalah Pendeskripsian Penggambaran Allah Di dalam bentuk rupa Atau wujud manusia Misalnya Di dalam Literatur Islam sendiri Misalnya Seperti di layar teman-teman Penggambaran Allah itu punya wajah Allah itu punya wajah Bahkan di dalam bagian lain-lain Teman-teman Teman-teman akan menemukan Bahwa Allah itu Dikatakan punya tangan kanannya dua Dalam surah 5 Ayat 64 Atau di dalam Sahih Muslim Ya Hadis Teman-teman juga bisa menemukan Misalnya dalam surah 68 Disitu Allah itu punya Satu betis Punya dua kaki Punya mata Nah ini kan Penggambaran Representasi Yang dikatakan Tuhan itu Dihadirkan dalam bentuk fisik Nah kalau Waloni Mengatakan Setan apa yang Merasuk pikiran manusia Seakan Tuhan Dihadirkan dalam bentuk fisik Berarti Waloni Harus Mengatakan juga Kepada yang Menulis Quran Seperti pernyataannya dia Itu konsekuensinya Konsekuensi logisnya Oke Jadi Argumentasi Waloni ini Adalah argumentasi yang Menyerang dirinya sendiri Kemudian dia Mengatakan Bukankah itu Bertentangan dengan Ajaran semua Nabi Allah Tidak rasional Ya Yesus itu Maksudnya Kekristianan itu Tidak rasional Ya teman-teman Menyalah sendiri lah Begitu ya Yang terakhir Ya Yang terakhir ini Dia mengkritip Tentang Paulus Ya Jadi Paulus itu Menciptakan Doktrin ketuhanan Yesus Kata si Waloni Ya Tapi memang ya Kalau teman-teman Berjumpa dengan Para pendebat Dari muslim Yang seringkali Mendebat Kristen ya Mereka itu Seringkali menyerang Paulus Banget deh Jadi saya pikir Paulus ini Kasian ya Salahnya Paulus itu Opo Begitu ya Salahku Opo Ya Kalau Paulus itu Bisa pusing ya Saya bersyukur Paulus itu Untung hidupnya itu Sudah Paulus sudah meninggal Udah mati dulu Kalau Paulus hidup sekarang Paulus tambah depresi deh Depresi karena Pengabaran injilnya Susah gitu Terus kemudian Dituduh terus Kayak begini Nah teman-teman Saya ingin Mengutip Satu Argumentasi Dari Teman Rekan Ya Juga yang Ada di Youtube juga Dia adalah Pemilik channel Tidak biasa Yaitu Bang Elia Sul Kivli Dia mengeluarkan Sebuah video Judulnya adalah Hati-hati Bilang Paulus penipu Ini videonya Menurut saya Baik Karena Bang Elia Sul Kivli Ini memang Backgroundnya juga Dari seorang Muslim dia Dan dia memahami Literatur-literatur Islam dengan baik Nah Dia mengeluarkan Satu argumentasi Dimana Paulus itu Sebenarnya Ada di dalam Literatur Islam Misalnya Dikatakan Paulus itu Sebenarnya Disitu digambarkan Dengan nama Bulus Bulus Di dalam Sirah Nabawiyah Itu Dikatakan Bulus Atau Paulus Ini Termasuk Salah satu Rasul Yang diutus Oleh Isa Sehingga Ketika Mengatakan Paulus penipu Maka mereka Sedang mengatakan Rasul Yang diklaim Oleh Literatur Islam Sendiri Sebagai Seorang Penipu Clearly Clearly Jadi Kalau mereka Suka Menghujat Paulus Ya mereka Lagi Menghujat Rasul Yang dikatakan Oleh Literatur Mereka Sendiri Ya si Waloni Lagi Menghujat Rasul Dia Sendiri Kayak Begitu Nah teman-teman Kita tahu Bahwa di dalam Teologi Kristen Paulus itu Meneruskan Ajaran Para Rasul Itu Jelas Jelas Sekali Misalnya di dalam 1 Korintus Pasal 15 Ayat 3-8 Disitu Paulus mengatakan Sebab Yang sangat penting Telah kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa yang telah Kuterima Yang kuterima Maksudnya adalah Paulus menerimanya Terus kemudian Paulus meneruskannya Bahwa Yesus telah mati Karena dosa kita Sesuai kitab suci Bahwa Yesus Dikuburkan Bahwa Yesus Dibangkitkan Pada hari yang ketiga Sesuai dengan kitab suci Bahwa Yesus telah Menampakkan diri Kepada Kevas Yaitu Petrus Dan kemudian Kepada kedua belas Muridnya Sesudah itu Yesus menampakkan diri Kepada lebih dari 500 saudara Kebanyakan dari mereka Masih hidup Nah Paulus Pengen bilang Kalau kalian gak percaya Perkataan saya Bahwa Yesus mati Dan bangkit Tanya itu 500 saudara Tanya itu saudara-saudara Yang masih hidup Tanya saksi mata Di video live saya sebelumnya Eh bukan video live Di video saya sebelumnya Tentang 4 kitab injil Saya mengatakan bahwa 4 kitab injil kita Matthius, Markus, Lukas Itu adalah Catatan kesaksian Saksi mata Tentang Yesus Nah jadi Term tentang saksi mata Ini penting sekali Teman-teman Karena mereka itu Saksi mata Dari kejadian Yang faktual Dan Paulus mengatakan Bahwa orang-orang itu Kevas Dan saudara-saudara Murid-murid yang lain 500 orang yang lain Itu menyaksikan sendiri Saksi mata Jadi Paulus gak bohong Paulus hanya meneruskan Ajaran dari para rasul Bahwa Yesus itu Tuhan Paulus tidak menciptakan Ajaran ini Padahal kalau kita tahu juga Di dalam Kehidupan Paulus Saulus itu Atau Paulus itu Dulunya adalah Penyiksa seorang Penyiksa Kristen Yang paling getol sekali Kita menemukan Di dalam kisah Para rasul pasal 9 Disitu dikatakan Berkobar-kobar hati Saulus Untuk membunuh Murid-murid Tuhan Dan di ayat yang kedua Dia meminta surat Untuk dibawa kepada Majelis Yahudi Damsik Supaya Dia menemukan Laki-laki perempuan Yang mengikuti Jalan Tuhan Nah ini saya mau bahas Kalau orang mengatakan Paulus menciptakan Agama Kristen Ini ngelantur Kenapa? Karena ketika Paulus masih disebut Saulus Masih merupakan Yahudi hardcore Yahudi radikal Garis keras Kadrun Yahudi Paulus itu Adalah orang yang Menangkap Dan mencari Laki-laki dan perempuan Yang mengikuti Jalan Tuhan Sudah ada istilah Mengikuti Jalan Tuhan Mengikuti Jalan Tuhan Yang apa disini? Dalam istilah Bahasa Yunaninya adalah Tes hodou ontas Kata hodou Hodos Yaitu jalan Sedangkan kata ontas Itu dari kata Eimi Kata Eimi itu Adalah ego Eimi Kata Eimi itu Kata aku adalah Ini adalah sebuah Kata yang diambil Dari akar kata Bahasa Ibrani Ehye Esher Ehye Ini adalah sebuah Sebutan Ketika Musa Bertanya kepada Tuhan ketika Memanggil dia Untuk memimpin orang Israel Musa tanya Kalau mereka tanya Nama Tuhan itu siapa? Tuhan jawab begini Ehye Esher Ehye Aku adalah Aku Y-H-W-H Makanya kenapa Sebutan I am Who I am Itu adalah sebutan Yang diulang oleh Yesus Kalau teman-teman Baca di dalam Kitab Yohanes Kuat sekali Penggambaran Yesus Mengatakan I am Ego Eimi Itu Bahasa Yunaninya Atau dalam bahasa Ibrani Ehye Esher Ehye Jadi clear Disitu Yesus itu Menyatakan ketuhanannya Jadi makanya Kalau orang yang memang Tidak belajar teologi Kristen Lalu kemudian Otaknya ketutup Matanya Matanya digelapin Yaudah kayak begini Menuduh bahwa Yesus Tidak pernah menyebut diri Sebagai Tuhan Ini clear Yesus menyebut diri Sebagai Tuhan Oke Tentang Paulus yang Masih Istilahnya Paulus yang Apa namanya Disebutkan sebagai Paulus yang Eh salah Saya keluarin Benernya salah Oke Oke Ya Tentang Paulus yang Menyatakan Dikatakan bahwa dia itu Adalah orang yang Menciptakan agama Kristen Salah Di dalam kisah para rasul Pasal 11 Disitu dikatakan Di Antioquia Murid-murid itu pertama kali Disebut Kristen Itu bukan Paulus yang bikin Sama sekali Dan apakah Paulus itu Punya motif untuk Mendirikan agama Kristen Gak ada sama sekali Ini penutup yang terakhir Teman-teman bisa Masuk di link interatif Kalau berminat untuk masuk Silahkan Di bit.ly Slash Buku Yahya Silahkan masuk Kita bisa berinteraksi Bersama-sama Nah Paulus itu Tidak punya motif Untuk mendirikan agama Kristen Teman-teman Kenapa? Karena dia itu Clearly Adalah seorang Yahudi Yang punya masa depan Seorang yang punya masa depan Gurunya itu Gamaliel Dia itu di sunat hari ke-8 Dia itu keturunan Benyamin asli Dia dari Mashab Farisi Dia itu Adalah Bisa dikatakan Penerus dari Gamaliel Dia itu penganiaya Dia tidak bercacat Dalam mentah di Taurat Jadi masa depan Paulus itu Cemerlang Di dalam Istilahnya Yudaisme Kenapa Paulus Harus Menjadi seorang Kristen Bahkan dikatakan Mendirikan agama Kristen Dengan satu fakta Bahwa Kekristenan itu adalah Minoritas Kekristenan itu Kebanyakan adalah Kaum terpinggirkan Isinya adalah Maaf nih Para pelacur Orang berdosa Pemungut cukai Yang dibenci orang Ya kan Orang berdosa Dan orang Kristen Itu mudah banget Dianiaya Bahkan bisa Dilegitimasi oleh Kekuasaan Untuk apa? Untuk menganiaya mereka Jadi kenapa Paulus mesti Menciptakan agama Kristen? Kenapa Paulus mesti Mendirikan agama Kristen? Itu nonsense Omong kosong sama sekali Kalau dikatakan Paulus itu Menciptakan Agama Kristen Jadi Paulus Tidak punya motif Tidak punya keuntungan Apa-apa Baik teman-teman Ini adalah Beberapa Beberapa Argumen saya Ketika membedah Buku Yahya Waluni Yang luar biasa itu Sudah bergabung Bersama-sama Dengan saya Saudara Yotaro Yotaro Minami Halo bro Halo bro Ya kok Ya bro Yotaro sorry Lagi dengerin Youtube ya Mati suaranya aja Denger dari StreamYard aja Suara Youtubenya dimatiin Karena suara saya ke 2 bulan Oke udah Oke Ya Thank you Eh masih ke 2 bulan bro Masih ke 2 bulan Iya Siapa yang mau Teman-teman yang Mau masuk Silahkan Saya Teman-teman Montir moderator Bisa menaruh Ininya Menaruh linknya Di deskripsi Eh di deskripsi Di live chat Untuk kita bisa sedikit Berinteraksi Bro Yotaro Gak apa-apa deh Suaranya Agak kebayang Kayaknya agak Sulit settingnya Silahkan bro Silahkan bro Gimana Ini Ngasih tanggapan Silahkan Mau ngapain aja Eh Bukan ya Sebenarnya cuma Mau tanya sih Silahkan Jadi Kan banyak ya Kaum-kaum Teman kita yang Dari muslim Sangat megebu-gebu Gitu Kalau menunjukkan Kalau Islam itu Agama yang benar Gitu kan Padahal Pada faktanya Di secara logika aja Agama Islam Hadir Pada saat Muhammad Udah ada Gitu kan Jadi Secara Enggak langsung kan Nabi-nabi yang Mereka klaim Sebagai Nabi-nabi yang Beragama Islam Adalah Islam Maksudnya Mereka klaim Kalau Sanuh Dan nabi-nabi lainnya Itu adalah Islam Ya Gitu Jadi Apa ya Kayak Heran aja Gitu loh Kenapa sih Banyak orang yang Banyak dari kaum-kaum Mereka tuh Bilang kalau Nabi-nabi Yang sama Seperti Nabi yang dituliskan Di dalam Alkitab Itu agama Islam Gitu Tapi Buat Ngomong kayak gini Itu kadang-kadang Susah gitu Karena banyak temen Yang sering-sering Tanya gitu kan Gimana Apa ya Cara gampangnya Gitu Iya Pertama Ketika menjawab Pernyataan-pernyataan Seperti itu Kita mesti Kalau menurut saya sih Hal pertama Yang mesti kita lakukan Adalah kita memahami dulu Masalah sosial Di bangsa kita Yang mungkin Soal agama ini Sensitif Jadi Be respectful Dalam menjawab Pernyataan Seperti itu ya Itu Yang pertama Jadi punya kesadaran Kesadaran Isu sensitif dulu Sosial dulu Ketika berjumpa Dengan mereka-mereka Tapi kalau Bro Yotaro Misalnya punya temen Yang Misalnya sudah dekat Ada banyak temen-temen Muslim yang sebenarnya Mereka gak baperan Gitu loh Bukan orang-orang Yang baper Yang Yang apa ya Yang marah Ketika apa Enggak Mereka juga mikir kok Nah kita juga bisa menjelaskan Bahwa klaim mereka Tentang ada nabi-nabi Isa disebut nabi Bahkan dari Adam itu Disebut nabi Ya itu hanya klaim Sepihat dari Mereka Tidak ada yang Memverifikasinya Itu problemnya itu Tidak ada verifikasinya Nah sehingga Bagi kita Buat kita sendiri Ya Buat saya secara pribadi Saya gak bisa Mempercayainya dengan mudah Gitu aja sih bro Yotaro Gitu Oke oke Iya Iya Gitu sih Iya Ada lagi bro Kalau gak saya Boleh kick Oke Saya boleh kick ya bro Saya kasih kesempatan Buat yang lain Thank you bro Thank you bro God bless God bless Iya ada bang Bang Atakrin Iya selamat malam Malam Gimana bang Ya cuman ikutin aja sih Selamat Iya Thank you thank you Udah ngikutin Udah dari awal bang Enggak Enggak dari awal Dari pertengahan Oh tengah-tengah Nanti bisa ditonton Dari awal lagi Saya Ya terberkati lah Dengan pelayanannya Ya oke Terima kasih Thank you thank you Thank you Jadi gak Mau tanya atau apa Enggak ya Iya Halo Kalau enggak saya Berikan kesempatan Buat yang lain ya Bang Atak ya Thank you Sudah bergabung Thank you ya God bless Kayaknya Sinyalnya gak bagus ya Ada bro Andre Eh oh Oke Ada beberapa teman-teman Udah berusaha bergabung Tapi mungkin device-nya Belum connected ya Tolong teman-teman Bisa mengaktifkan Mikrofonnya Atau apa Bang Bro Denny Bro Denny Ayo Monggo bro Ini Wong Soroboyo Ini ayo Mute Mute Bukan Soroboyo Malang Oke 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 bro Oke bro Ada namanya Antromo Atau Antromo 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 Betul ya Iya Kalau di Islam ya Ada ayat nih ya Ini Kur'an surah 75 Al-Qiyamah Namanya Al-Qiyamah Al-Qiyamah Ada demanya ya Ya Wajah Wajah Dalam kurung Orang-orang Mumin Pada hari Kiamat Kurung lagi Itu berseseri Ke pacarannya Mereka melihat Nah Jadi disini Surah 75 22 Dan 23 Itu berarti Alanya Orang Islam Kami Berwujud Itu Bukan Antromo Antromopism Jadi Berwujud Jadi Seperti Apa Kayak Katanya Nggak bisa Dilihat Dan Ayat ini Menyatakan Bahwa Alanya Orang Islam Berwujud Antromopism Kira-kira Begitu Ya Kalau Buat Kalau Kalau Buat Saya Amannya Mengatakan Itu Antropomorfism Itu kan Urusan Mereka Urusan Mereka Untuk Membelah Apakah Itu Secara Fisik Atau Tidak Itu Urusan Mereka Tapi Kalau Buat Kita Amannya Kita Mengatakan Itu Antropomorfism Kan Gitu Ya Sebenarnya Mereka Punya Kewajiban Mereka Punya Tanggung Jawab Untuk Menjelaskan Jadi Kalau Mereka Menuduh Kita Jadi Sebenarnya Tadi Yang Saya Sudah Bahas Semuanya Sebenarnya Mereka Serangan Mereka Kembali Kepada Diri Mereka Sendiri Gitu Jadi Kalau Saya Mau Bilang Itu Serangan Bunuh Diri Gitu Gitu Ya Ini Saya Berdebat Waktu Itu Katanya Alah Tidak Dapat Dilihat Katanya Ayat Itu Dia Bila Gini Memang Bisa Dilihat Gitu Jadi Berdian Bertentangan Gitu Gitu Wiss Mopie Bro Iya Mopie Jadi Ayatnya Dia Terus Gitu Menghina Kristen Katanya Kontradiksi Kan Aku Kontradiksi Juga Iya Ya Wiss Kita Biar Mereka Yang Berkewajiban Untuk Membela Istilahnya Membela Agamanya Tapi Bukan Untuk Menyerang Agama Lain Harusnya Kan Kebanyakan Itu kan Mereka Melakukannya Dengan Menyerang Agama Lain Untuk Membuktikan Agamanya Benar Kan Kita Tidak Perlu Kita Menunjukkan Kebenaran Agama Kita Sendiri Menunjukkan Teologi Kita Layak Dipercaya Kan Gitu Ya Mereka Harus Bertanggung Jawab Apa Serangan Mereka Itu Kembali Kepada Diri Mereka Sendiri Gitu Thank you Bro Danny Kita Kasih Kesempatan Buat Yang Lain Oke Begitu Aja Terima Kasih Yowis Thank you Ada Anak Kupang Silahkan Anak Kupang Ya Halo Kok Yey Gimana Saya sebenarnya Bingung Aja Kok Ya Bagaimana Bagaimana Bingung Bingung Saya Kalau Lihat-lihat Kayak Gini Gimana Ya Kan Mereka Bilang Kalau Katanya Kitab Injil Sudah Dipasuin Ya Kan Tapi Di satu Sisi Mereka Juga Suka Ngutip-ngutip Kok Kalau Kayak Kemarin Saya Lihat Di Media Ya Kalau Ngesalah Ya Yang Katanya Nikalah Itulah Kan Bingung Saya Juga Kok Gimana Sih Mereka Ini Ya Sudah Maksudnya Apa Ya Gak Gak Konsisten Gitu Di Satu Sisi Ada Yang Bilang Ini Palsu Satu Sisi Tapi Mereka Tetap Aja Ngambil Ayat Dari Ya Ya Sorry Sorry Bro Kalau Kita Lihat Kayak Ya Kalau Tanggapan 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 Gue Sesederhana Begini Ya Itulah Ketidak Konsistenan Yang mereka Ya Tapi Biasanya Mereka Ngomong Begini Oh Itu Sebagian Ayatnya Palsu Sebagian Ayatnya Asli Yang Mereka Ambil Asli Ya Dasarnya Apa Ya Betul Betul Dasarnya Ujung Ujung Verifikatornya Adalah Quran Teologi Mereka Sendiri Nah Yang Memverifikasi Teologi Mereka Apa Ya Bingung Juga Ya 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 Sudah Kita Udah Nggak Bisa Ngomong Lagi Kalau Udah Kayak Gitu Ya Udah Biarin Aja Yang Istilahnya Berakal Sehat Bisa Melihat Udah Gitu Aja Bro Jadi Sekali Lagi Kalau Gak Usah Baper Sonde Usah Baper Bro Begitu Aja Oke Bro Anak Kupang Sorry Ini Kayaknya Sambungannya Agak terputus-putus Saya Boleh kick Bro Anak Kupang Thank you Sudah Bergabung Saya Masuk lagi Dengan teman Yang lain Dulu Thank you Dan Sorry Saya harus kick Bro Jeff Dale Halo Bro Jadi Gue Mau Nanya sih Beberapa Hal Pertama Itu Kayak Jangan banyak-banyak Ya bro Sorry Banyak yang Lantri Soalnya Bagaimana Kita Sebagai orang Kristen Harus Bisa Menanggapi Ketika kita Di pojokan Di satu Kondisi Sebagai orang Yang minoritas Ketika Kita Dicecer Ketika kita Di Ada Di sudut Keadaan Kita Tidak Bisa Ngejelasin Mungkin kita juga Gugup Mungkin kita juga Takut Itu Itu kan Wajar ya Sebagai Manusia Gitu loh Soalnya Ya soalnya Gue Seringkali Ada di Posisi yang Kayak gitu Meskipun Ya Kita Udah Belajar Lumayan Banyak hal Tapi Ketika Di Perhadapkan Dengan Kondisi Yang Memojokan Itu Kita Malah Kebingungan Untuk Memberikan Argumen Malah Jadinya Kita Akan Emosi Ketika Dipojokan Gitu bro Nah Itu Bagaimana Kita Bisa Menghandle Kondisi Kondisi Yang datang Seperti Itu Gitu Once Again Bro Bisa Misalnya Bro Jovdel Misalnya Ada dalam Situasi Itu Saya Mau Bilang Bersyukur Bro Bersyukur Kenapa Karena Matius Pasal 5 Ayat Yang Kesepuluh Mengatakan Yesus Berbahagialah Jika Oleh Karena Aku Kamu Itu Dituduhkan Yang Enggak Enggak Di Fitnah Kamu Mengalami Penganiayaan Berbahagialah Kenapa Karena Nabi-Nabi Terdahulu Juga Seperti Itu Kan Yesus Bilang Begitu Jadi Enggak Semua Mengalami Keadaan Seperti Yang Bro Bro Saya Mau Bilang Itu Yang Pertama Yang Langsung Terlintas Di Kepala Yang Kedua Saya Mau Bilang Kalau Misalnya Mereka Memang Seringkali Menyudutkan Istilahnya Menyerang Dan Sebagainya Saya Mau Bilang Ya Jika Misalnya Kita Agak Kesulitan Untuk Menjawab Ya Udah Diam Aja Kita Enggak Perlu Untuk Terbawa Emosi Untuk Istilahnya Meladeni Mereka Karena Sebagian Dari Mereka Kita Mesti Mengakui Mereka Menyerang Tidak Untuk Mencari Jawaban Mereka Menyerang Dengan Tujuan Sebenarnya Hanya Untuk Menjatuhkan Mereka Menyerang Mereka Bertanya Tidak Untuk Menemukan Pengertian Sama Sekali Jadi Mereka Hanya Bertanya Hanya Sekadar Untuk Supaya Ngacauin Aja Dan Kita Sebenarnya Tidak Perlu Menjawab Dengan Sebuah Penjelasan Yang Yang Untuk Bertanya Dan Mencari Jawaban Itu Bro Bisa Jawab Bisa Belajarlah Dari Video-video Saya Bisa Dari Video Teman-teman Yang Lain Dari Albert Kurniawan Misalnya Atau Dari Teman-teman Yang Lain Teman-teman Bisa Bro Bisa Cari Disitu Tapi Pernah Tidak Kalau Bro Itu Ada Di Kondisi Juga Ketika Bro Itu Ngejelasin Ke Orang Lain Tapi Kayaknya Aku Maksa Orang Lain Ngikutin Apa Yang Saya Pahami Gitu Merti Nggak Sih Aku Kadang Juga Berpikir Gitu Apakah Saya Ini Fanatik Akan Agama Saya Sendiri Juga Gitu Ketika Ada Orang Lain Yang Gak Sepermikiran Dengan Saya Tapi Saya Menjelaskannya Juga Dengan Agak Ber Api Api Gitu Tapi Kembali Lagi Saya Berpikir Merenung Ini Saya Sebenarnya Terlalu Berlebihan Atau Emang Saya Semangat Gitu Ngerti Nggak Maksudnya Saya Juga Nggak Mau Memaksakan Kandang Orang Lain Gitu Itu Jadinya Jatuhnya Saya Nggak Ada Bedanya Kayak Orang Yang Gitu Iya Kita Semangat Dengan Apa Yang Kita Percaya Kita Anggap Kebenaran Itu Baik Cuma Menurut Saya Apa Apa Yang Menjadi Semangat Yesus Adalah Dia Tidak Memaksa Orang Untuk Mengikut Dia Oke Gitu 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 Yesus Selalu Bilang Barang Siapa Memikul Salib Menyangkal Diri Ikut Jadi Betul Itu Undangan Jadi Kita Selalu Menyatakan Dengan Mentalitas Undangan Gitu Sih Oke Oke Sorry Gue kasih Kesempatan Iya Thank you Bro God bless Ada Ini Saya Panggilnya Apa Ini Susah Ibu Jangan-jangan Ketuaan Lagi Lydia Lydia Halo Halo Jadi Saya Mau Menanggapi Tadi Bro Yang Tadi Saya Mau Ngomong Apa Tapi Karena Ada Pertanyaan Tadi Bagus Sekali Jadi Saya Tanggapi Pertanyaan Tadi Saja Jadi Karena Saya Kebetulan Kerjanya Di luar Kota Jadi Kita Pindah-pindah Sesuai Dengan Klien Dan Kebetulan Memang Ada Klien-klien Yang Sangat Bisa Dikatakan Fanatik Jadi Saya Mencoba Mengerti Kenapa Pertama Ketika Anda Berbicara Dengan Orang Seperti Itu Anda Harus Lihat Latar Belakang Orang Seperti Apa Pola Pikir Seperti Apa Dan Anda Harus Menjawab Dengan Kapasitas Orang Itu Bertanya Ya Kalau Saya Mencoba Memberikan Jawaban Seperti Yesus Yang Ditanya Dengan Orang Farisi Bagaimana Yesus Kalau Ditanya Orang Farisi Dia Balikin Lagi Kamu Tahu Gak Hukum Busa Jadi Diplomatis Saya Pernah Ditanya Masalah Agama Jadi Kita Lagi Santai Client Saya Lagi Santai Sore Mbak Gini Ngomong Tapi Nyentilnya Ke Agama Dia Pengen Ngejelekin Agama Karena Saya Pakai Kalung Salit Kan Terus Saya Bilang Kenapa Pak Emangnya Kalau Menurut Saya Pribadi Pendapat Saya Kalau Agama Itu Buat Orang Eling Jadi Orang Beragama Itu Orang Akan Lebih Medekatkan Diri Sama Tuhan Dengan Medekatkan Diri Sama Tuhan Dia Bisa Berbuat Baik Dengan Orang Lain Dengan Dengan Caranya Eling Sama Orang Itu Bisa Beda Beda Mungkin Orang Comfort Dengan Cara Apa Tapi Saya Gak Mungkin Menginjil Oh Iya Tapi Juru Selamat Cuma Satu Pak Gini Gak Memberikan Jawaban Seperti Itu Dia Langsung Oh Gitu Saya Pertama Saya Memberikan Satu Sinyal Saya Gak Tertarik Dengan Obrolan Anda Apa Yang Apa Anda Jual Pembukaan Saya Langsung Close Yang Kedua Adalah Tunjukkan Dengan Sikap Kita Kan Dikenal Dengan Buah Kita Buah Kehidupan Kita Jadi Tunjukin Aja Kita Tidak Ada Masalah Kita Tidak Membedakan Perbedaan Ingat Membenci Yang Sudah Dikasih Muzizat Terus Sudah Gitu Ya Dia Juga Menyalip Yesus Meludah Yesus Dikasih Salip Gitu Udah Jelas Jadi Kita Santai Aja Ngadepin Ya Udah Sikap Saya Coba Bergaul Maksudnya Makan Bareng Atau Apa Sharing Dan Ini Pasti Fanatik Tapi Saya Coba Masuk Dengan Cara Yang Lain Dan Satu Lagi Saya Berdoa Sama Tuhan Benar-benar Saya Mengenalkan Tuhan Kalau Tuhan Ngasih Kerjaan Saya Ini Tuhan Tolong Buka Jalan Bagaimana Supaya Saya Bisa Ngambil Hatinya Karena Saya Gak Mau Kalau Mereka Mentutup Close Hatinya Saya Project Saya Gak Kelar Jadi Benar-benar Andalkan Tuhan Caranya Tuhan Pasti Adalah Jadi Saya Mulai Makan Bareng Dan Saya Juga Kaget Ketika Saya Makan Saya Bawa Makan Dari Rumah Mereka Nggak Ada Cici Eh Nyobain Makan Apa Saya Juga Kaget Lu Nggak Ada Kepikiran Gue Makan Pakai Daging Apa Atau Minyak Apa Terima 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 Kelihatan Rebus Rebus Masaknya Gimana Jadi Keterbukaan Itu Dari Hal Hal Yang Simple Kok Kadang Problemnya Itu Adalah Karena Mereka Sudah Punya Stigma Juga Bahwa Kita Itu Membenci Mereka Atau Kita Itu Exclusif Nah Itu Sebenarnya Saya Setuju Sebenarnya Bahwa Sikap Itu Memang Penting Sekali Sikap Kita Terhadap Mereka Juga Bagaimana Kita Menunjukkan Buah Itu Penting Sekali Jadi Overall Saya Setuju Terus Tapi Teman Teman Juga Gini Jangan Menestandarisasi Semua Orang Akan Seperti Itu Gak Hanya Kenali Baik-baik Jangan Terlalu Menjas Menjas Itu Jangan Menjas Itu Bukan Berarti Jangan Menganggap Orang Dari Awal Terlalu Baik Terlalu Buruk Kalau Di Agama Sebelah Tetangga Kita Seuzon Agak Berburuk Sangat Sebenarnya Menghakimi Itu Untuk Dua Pihak Jangan Terlalu Mudah Menghakimi Tadi Itu Andalin Tuhan Ada Caranya Sendiri Saya Juga Bingung Tuh Tidak Punya Hikmat Kayak Gitu Saya Kok Saya Lebih Tua Dari Saya Cuma 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 Oke Oke Terima kasih God 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 Oke Ini Ada Halo Bro Sobat Madar Bro Endo Saya Ngeri Dengar Namanya Ini Saya Sobat Yahya Gumpang Gumpang Beken Aja Bro Supaya Kenal Aja Silahkan Suara saya Jelas ya Bro Jelas Jelas Thank you Udah Dibikin Highlight Bukunya Siap Tuh Yahya Walonia Lihatnya Waduh Untung Di Highlight Kalau Dibahas Apa Panjang Bisa Muak Saya Rugi Rugi Gak Gak Usah Dibaca Gak Usah Dibahas Untung Di Highlight Aja Tapi Hebat Thank you Bro Sudah Sudah Jawab Poin-poin Yang penting Sama 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 Thank you Ini saya Lihat ini Tadi kan Bro bilang Mereka bikin Menyerang Untuk Menjatuhkan Mungkin ada Benarnya Salah satunya Itu Tapi menurut saya Juga ada Fungsi Bro Mereka ini Lakukan hal ini Untuk Mempertahankan Umat mereka Mempertahankan Mindset mereka Terhadap kita Dan selama ini Cukup Gencar Kalau menurut saya Dari Banyak Apologi Kristen Dari channel-channel Kristen Mereka bikin Kayak Kesaksian Murta Dini Terus ada Apologi yang luar biasa Termasuk Bro Andri Ada banyak Ada Verbum Yang Kalau pakai Bahasa Kamu Yang luar biasa Menurut saya Bang Rudy Dari Sang The Bates Apologi Kristen Seperti Pak Rudy Layar Teologi Santai Ini Versi Lokal Kalau saya Bicara Luar Kayak Christian Prince Dan mereka Ternyata Cukup Memberi Dampak Banyak Terhadap Kelompok Mereka Yang selama ini Mereka Terlena Atau Terpukau Dengan Kebanggaan Kebanggaan Kepercayaan Mereka Agama Mereka Dan Perlahan Itu Luar biasa Gara-gara Internet Ini Jadi Banyak Terbuka Informasi Dan Saya Lihat Mulai Terkikis Kebanggaan Itu Enggak Heran Kalau mereka Terakhir-terakhir Begitu Kalap Kalau Mereka Walon Apalagi Kaf Media Kaf Media Lebih Parah Sudah Kalem Sudah Kalem Karena Kita Sudah Punya Banyak Bukti Yang Sebenarnya Cukup Untuk Membuat Posisi Dia Terponjok Sekali Bukan Urusan Masalah Agama Kita Singkirkan Dulu Teologinya Tapi Membuat Dia Ini Sebagai Seorang Yang Bermasalah Dalam Hal Kerukunan Beragama Mengganggu Banyak Hal Kita Sudah Punya Bukti Semuanya Dikantongin Dan Dia Sekali Lagi Bikin Masalah Kita Kita Akan Tunjukkan Dengan Cara Terukur Juga Nah Kalau Secara Apologi Menurut saya Kita Sudah Sangat Bagus Bisa Menjawab Mematakan Segala Selpho Klaim Kebanggaan Selpho Klaim Mereka Sejauh Ini Kita Bisa Menjawab Coba Sekarang Apa Kemara Mereka Masalah Tauhid Kita Tau Semua Arti Tauhid Apa Ahad Ahad Itu Bukan One Tapi One Of Sementara Misalnya Alkitab Mereka Tidak 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 Kita Klik Tidak 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 Mereka Bisa Mengulas Berapa Versi Al-Quran Banyak Bo Itu Hal Begitu Ternyata Ya Mungkin Saya Ada Merasa Kegusaran Di lingkungan Mereka Bagaimana Kalau umat Seperti ini Terus Dihajar Sama Apologi Kristen Ini Bisa Rontok Ini Channel Channel Yusuf Manubulu Ngantrinya Makin Panjang Nanti Yang Kesaksian Banyak Saya Ngerasa Memang Saya Ngerasa Memang Ada Seperti Ada Kegusaran Gitu Bro Jadi Agak Liar Kalau Mulai Sampai Yesus Pacaran Ya Ini Udah Mulai Kalap Saya Sepakat Ada Unsur Itu Sepakat Banget Bro Sobat Nander Ada 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 Rasa Itu Ada Satu Ketakutan Kekhawatiran Makanya Mereka Munculkan Dengan Gaya Demikian Nah Cuman Menurut Saya Menurut Saya Mungkin Para Apologi Kristen Juga Perlu Untuk Belajar Menahan Diri Ini Menurut Saya Karena Situasi Bagaimana Kita Kan Tujuan Utamanya Bukan Untuk Kita Nunjukin Mereka Salah Enggak Saya Pikir Bukan Itu Tujuan Utamanya Tujuan Kuasa Kristus Keteladanan Kristus Supremasi Kristus Yang Mengubahkan Kita Dan Menurut Saya Indonesia Punya Keunikan Dalam Keadaan Beragamanya Yang Kita Tidak Bisa Menurut Saya Ini Pribadi Boleh Boleh Didebat Sobat Nandar Kita Harus Mengerti Keadaan Sosialnya Kita Tidak Bisa Oh Pokoknya Ini Benar Gitu Lu Ngomong Sesuatu Benar Tapi Belum Tentu Siap Diterima Atau Belum Tentu Keadaan Bangsa Ini Siap Menerimanya Sehingga Kalau Saya Melihat Keadaan Yang Lebih Penting Kepentingan Yang Lebih Penting Untuk Kehidupan Sosial Jadi Kita Menjawab Kalau Menjawab Keberatan Itu Dan Sebenarnya Menolong Supaya Kita Yang Kristen Ini Yang Selama Ini Cuma Dinina Bobokan Dengan Pokoknya Pergi Ke Gereja Terus Bahkan Ada Pendeta Bila Pertanya Percaya Itu Mentalitas Yang Salah Kita Seharusnya Gak Begitu Menurut Saya Orang Kristen Ada Ketertarikan Belajar Apologi Sekarang Sumbernya Banyak Salah Satu Saya Dulu Saya Juga Gak Begitu Tertarik Tapi Banyak Triggernya Bro Mungkin Gak Tau Bu Andrew Mungkin Awalnya Begitu Triggernya Kenapa Begini Cumpah Begitu Hajar Jadinya Gak Tau Akhirnya Gak Tau Sorry Bro Sobat Nandar Sorry Saya Kayaknya Mesti Putusin Artinya Waktu Terbatas Saya Switch Ke Yang Lain Bro Sorry Thank you Sekali lagi Udah God bless God bless God bless God bless Ada Pak Asan Shalom Pak Asan Shalom Sorry Udah Menunggu Lama Ini Sorry Banyak Yang Masuk Saya Ikuti Channel Andre Tunggal Cuma Saya rindu Ada Satu Sisi Dari Dari Perspektif Teologi Saya udah Lihat Namun Secara Pribadi Saya Sebagai Orang Yang Percaya Yesus Saya Dari Perspektif Fisiologis Saya Dengan Hati Yang Terdalam Saya Mengasihani Yaya Waloni Karena Saya Lihat Dari Auranya Dia Butuh Belas Kasihan Tuhan Cuma Ya Mungkin Andre Tunggal Bisa Men-set Bagaimana Mendamaikan Orang-orang Yang Saling Mehakimi Mungkin Andre Punya Kapasitas Itu Kalau Wilayah Teologi Saya Terbatas Namun Kalau Saya Lihat Semua Manusia Punya Dasar Ingin Dikasihi Dan Mengasihi Saya Tau Itu Waya Waloni Pasti Punya Hati Yang Terdalam Dia Ingin Dikasihi Dan Mengasihi Sesama Kita Berbicara Kontes Kemanusian Sajalah Ya Udah Lihat Capek Mungkin Kalau Teman-teman Yang Ya Dari Segi Jiwa Mungkin Emosi Juga Tapi Dari Sisi Roh Kudus Yang Ada Dalam Hati Kita Saya Yakin Satu Hari Tuhan Yesus Bisa Mengasihani Dan Menyelamatkan Yahya Waloni Saya Lihat Dia Butuh Dikasihi Mungkin Kita Butuh Satu Sisi Fisiologis Untuk Mengasihani Saya Dengar Teman-teman Yang Banyak Berdoa Sedengar Air Mata Yang Banyak Kepada Beliau Demikian Pak Makasih Pak Asan Saya Nangkap Saya Paham Maksudnya Memang Pada Dasarnya Mereka Ini Kita Sebagai Orang Kristen Harusnya Punya Hati Kayak Pak Asan Ini Dalam Arti Kita Mengasihi Mereka Yang Menganiaya Mereka Yang Demikian Tapi Memang Kita Kadang Tidak Bisa Kita Harus Mengakui Bahwa Yang Mengubah Hati Orang Itu Tuhan Nah Bagaimana Kita Memberikan Satu Jawaban Yang Bukan Membuat Panas Apa Yang Saya Lakukan Tadi Ini Adalah Sesuatu Yang Tujuannya Menyatakan Objektivitas Tetapi Di Satu Sisi Yaitu Dia Memang Orang-orang Seperti Yahya Waloni Ini Sekali Lagi Yang Mampu Mengubah Hati Mereka Atau Dia Ini Adalah Tuhan Ya Makasih Pak Asan Sudah Menyatakan Concern Menyatakan Apa Kepedulian Makasih Makasih Pak Asan Saya Turunkan Tuhan Berkati Pak Asan Teman-teman Ini Sekali lagi Mohon maaf Ini Karena Banyak Yang Masuk Tapi Waktu Saya Terbatas Ada Acara Lain Saya Sisakan Untuk Satu Orang Sekali lagi Mohon maaf Yang Sudah Masuk Di Ini Monica Apakah Monica Bisa Terkoneksi Ya Halo Ya Halo Mon Ini Pendengar Setia Sandetok Ini Aku Sering Ikutin Videonya Koko Terus Ini Sih Koko Karena Aku Masih Kecil Terus Banyak Harus Belajar Terutama Sarana Belajar Pasti Dari Buku Terus Yang Aku Lihat Orang Bikin Buku Sekarang Banyak Yang Sembarangan Isinya Gak Valit Gak Valit Yang Penting Dipublish Terus Bisa Dapet Duit Terus Ini Siko Kayak Minta Saran Atau Tips Gitu Gimana Kita Bisa Bedain Buku Ini Bisa Dipercaya Atau Enggak Kayak Gitu Karena Fenomena Di Dalam Kita Gak Bilang Ini Kayak Di Islam Ada Tokoh Ini Tokoh Ini Bikin Buku Tapi Di Dalam Kekristenan Sendiri Pasti Ada Gitu Yang Mereka Yang Mungkin Kurang Ngerti Orang Kristen Ketika Beli Buku Juga Mikir Walaupun Judulnya Rohani Tapi Kita Gak Terjebak Disitu Kayak Gitu Banyak Cari Informasi Solusinya Saya Ingat Dulu Waktu Sebelumnya Mau Masuk Sekolah Teologi Jadi Saya Sempat Belajar Teologi Dan Waktu Masuk Sekolah Teologi Itu Mesti Ngakuin Jujur Sama Teman Teman Juga Saya Cupu Waktu Melihat Buku Bahkan Saya Menganggap Buku Karen Armstrong Itu Buku Dipercaya Karen Armstrong Misalnya Itu Kalau Teman-teman Tahu Dia Ini Salah Seorang Juga Bisa Dikatakan Seorang Yang Aktif Sekali Menulis Buku Tapi Belum Tentu Juga Apa Yang Dia Tulis Itu Benar Jadi Sering Sering Googling Sering Melihat Ber Eksplorasi Nanti Bisa Ditemukan Jadi Saran Untuk Monika Cepat Aja Karena Waktu Terbatas Buku Misalnya Ketemu Buku Apa Cari Dulu Di Googling Cari Beberapa Orang Yang Memang Pandangannya Itu Benar Pahami Dulu Pelajari Pandangan Yang Memang Benar Itu Yang Bertanggung Jawab Yang Sekolah Teologinya Jelas Dan Sebagainya Terus Bandingkan Dengan Misalnya Si A Atau Si B C Ini Begitu Itu Prosesnya Panjang Mon Tapi Sorry Mon Saya Kek ya God Bless Mon Oke Saya Ada Satu Lagi Yang Oke Saya Akan Masukin Satu Dua Orang Sorry Saya Waktunya Terbatas Bung Ado Silahkan Bung Ado Makasih Koko Andres Sudah Dijinin Masuk Koko Iya Sorry Ini Waktunya Terbatas Silahkan Baik Ada Dua Hal Koko Yang Perlu Saya Sampaikan Adalah Kalau Saya Lihat Dari Semua Videonya Pak Yahya Loni 99,9% Adalah Menghujat Tuhan Yesus Dan Selalu Mengkafir Kafirkan Orang Kristen Saya Sangat Setuju Sebagai Generasi Muda Bro Andres Kita Harus Mengasihi Dia Tidak Satupun Kita Yang Sakit Hati Karena Kita Dituntut Untuk Mengasihi Dia Saya Secara Pribadi Koko Sebagai Anak Muda Generasi Muda Sangat Mengasihi Beliau Sangat Mencintainya Sekalipun Dia Dari Kristen Dulu Nah Yang Kedua Adalah Pro André Resistensi Antara Islam Dan Kristen Itu Ada Tiga Hal Yang Saya Catat Adalah Mengenai Ketuhanan Yesus Kemudian Yang Kedua Adalah Mengenai Keteritunggalan Allah Itu Sendiri Tiga Pribadi Satu Hakekat Esensi Nah Yang Ketiga Adalah Dosa Keselamatan Dan Penelipan Kristus Masalah Keselamatan Nah Saya Sangat Bersyukur Dengan Kondisi 6 Bulan Terakhir Ini Tengah Tengah Kondisi Pandemi Covid Ini Kita Sangat Menesalkan Kejadian Ini Dentunya Tapi Dibalik Rencana Ini Ada Banyak Gereja Tuhan Yang Hous Akan Firman Tuhan Sehingga Aware Dengan Tuhannya Sendiri Yang Selama Ini Agak Inabobokan Nah Saya Sangat Bersyukur Channel Pro André Ini Dan Juga Apologet Yang Lain Membuat Semua Mata Rohani Umat Tuhan Di Indonesia Ini Menjadi Semua Betapa Tuhan Itu Mengasihi Kita Dan Housakan Kebenaran Itu Sendiri Yang Selama Ini Kita Tidak Mempunyai Hubungan Secara Pribadi Barangkali Sungguh Sungguh Di Dalam Tuhan Tapi Setiap Hari Kita Lihat Di Channel Bro André Dan Channel Yang lain Setiap Hari Ribuan Barangkali Puluhan Ribu Orang Mendengarkan Firman Tuhan Dari Muda Hendaklah Kita Terus Belajar Firman Tuhan Supaya Kita Ketika Ditanya Orang Saudara-saudara Kita Umat Muslim Mengenai Tuhan Dan Yesus Harus Tahu Kemudian Teritunggal Itu Yang Paling Resistenti Ada Banyak Gereja Tuhan Tidak Paham Ini Teritunggal Dan Sampai Saat Ini Banyak Penganut Sabelian Banyak Penganut Unitarian Banyak Penganut Hanya Jesus Only Hanya Penganut Bapak Doang Mereka Tidak Memahami Ini Jangan Kan Orang Muslim Koko Andre Ini Banyak Bahkan Puluhan Tahun Bahkan Pendeta Juga Ada Yang Tidak Ngerti Dan Tidak Memahami Ini Betul Gampang Sekali Sebenarnya Yohanes Satu Satu Jelas Itu Bersama Firmat Firmat Itu Bersama Bersama Itu Adalah Dua Pribadi Tentunya Disana Iwan Satu Kemudian Juga Matthew Satu Sampai Tiga Kemudian Juga Matthew 28 S19 Ada Banyak Ratusan Ayat Yang Lain Tapi Mereka Tidak Memahami Ini Sangat Disayangkan Kemudian Juga Masalah Keselamatan Sorry bro Ado Sorry Saya Potong Sebentar Ini Karena Waktunya Mepet Sekali Saya Harus Masuk Lagi Ke Ini Lain Apakah Sudah Tersampaikan Semuanya Betul Sudah Terima kasih Komentar Sorry God bless Ya Teman-teman Mohon maaf Sekali lagi Saya Kadang-kadang Juga Harus Terbatas Waktunya Jadi Saya Harus Masuk Di Acara Yang Lain Tapi Saya Harap Dari Semua Interaksi Kita Hari Ini Teman-teman Saat Ini Bisa Memperkaya Wawasan Kita Buat Teman-teman Yang Menonton Dari Tengah Saya Sarankan Untuk Menonton Dari Awal Karena Dalam Pembahasan Ini Ada Banyak Sekali Poin-poin Utama Yang Saya Highlight Yang Merupakan Serangan-serangan Mereka Terhadap Kekristenan Yang Saya Jawab Dengan Simple Dan Saya Harap Teman-teman Bisa Memahami Dengan Simple Tetapi Itu Meaningful Buat Teman-teman Saya Berterima kasih Kepada Teman-teman Yang Sudah Bergabung Sampai Sekarang Dan Para Montir Yang Sudah Tadi Menemani Dan Saya Lagi Mohon Maaf Untuk Teman-teman Yang Sudah Ngantri Tapi Tidak Kebagian Kesempatan Karena Saya Harus Pamit Undur Diri Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Kita Ketemu Lagi Di Sunday Talk Saya Harap Teman-teman Sekali Lagi Teman-teman Bisa Tidak Tertarik Hanya Sekadar Sesuatu Yang Bikin Rame Bertengkar Dan Sebagainya Tetapi Saya Harap Kita Bertumbuh Iman Menumbuhkan Iman Kita Semakin Dekat Dengan Tuhan Dan Teman-teman Di Grup Chat Bisa Melihat Para Montir Lagi Rame Mempromosikan Channel Instagram Dan Sebagainya Teman-teman Bisa Di Follow Sekali Terima kasih Kepada Teman-teman Semua Kita Ketemu Lagi Di Waktu Berikutnya Doakan Kami Supaya Kami Terus Menjadi Apologet Kristen Yang Rendah Hati Yang Mengasihi Tuhan Dan Terima kasih